assalamualaikum sahabat esya garden kali ini saya akan memberikan video pembungkusan untuk treatment umbi tulip tapi saya akan berikan khusus umbi tulip parrot rococo ada saya ada ada Queen of Marvel ada double it exquisite ada Black Parrot ada libretto parrot tapi saya coba yang rococo di sini ada ada contoh umbi tulip ini umbi tulip yang menurut saya sih perfect gitu ya masih tercover semua umbinya kemudian tidak ada tidak tidak kelihatan sih jamurnya di sini nggak ada jamur kita harus cek juga ya biasanya nah ada juga umbi tulip yang seperti ini kemudian ada black spotnya ternyata kelihatan ya di sini kelihatan sih harusnya black spotnya yang ini nih nah ini ada ada black spotnya kalau cuman seperti ini gini-gini aja itu tuh sebenarnya nggak papa sih selama dia nggak sampai di dalam kalau dapat umbi yang seperti ini seperti ini ini langsung saja direndam pakai fungisida apapun fungisidanya selama lima menit fungisidanya dicairkan dulu sesuai dosisnya ya kalau fungisida yang saya pakai biasanya satu sendok teh untuk satu liter air silahkan disesuaikan dengan fungisida favorit anda ya kemudian setelah lima menit angin-anginkan kalau saya angin-anginkan nya itu misal rendah malam besok paginya masih diangin-anginin saya 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 ini saya pakai kipas angin ya ini sebenarnya dalamnya masih putih tapi nanti kalau misal ketemu yang seperti ini ini di cowok aja pakai pakai pisau menurut saya ya kalau saya biasanya gitu saya kasih saya cowok aja pakai pisau buat ngilangin kemudian dia dikasih fungisida nanti sebelum tanam dia dikasih ini dikasih fungisida lagi disemprot fungisida lagi dan diberi ZPT atau direndam air bawang merah kurang lebih 15 menit lalu ditiriskan sebentar kalau dia sudah mulai mulai keluar akar atau sudah cukup call treatment nya dia bisa direndam semalaman nah untuk perendaman semalaman sebelum tanam setelah call treatment itu nanti akan kita dokumentasikan lain hari ya sekarang ini sebagai contoh aja ini nanti akan saya cowok gitu pokoknya cuman di di tempatnya aja agar make sure aja dia tidak menyebar gitu kemudian akan saya cemplungin ke fungisida selama 5 menit dan saya akan angin-anginkan lumayan lama kemudian simpennya di suhu ruang yang kering dan dingin gitu tidak lembab ya oke langsung saja tulip prokoko kita akan lipat dalam tisu seperti ini lipatnya seperti ampuh kurang rapi ya gak apa-apa deh kemudian kita masukkan ke kertas 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 apa saja bisa koran yang penting bisa menutup semua tisu tisu ini ini untuk menjaga kelembaban penjaga 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 apa ya untuk menyerap air lah ya untuk menyerap air kemudian membuat dia menjadi gelap karena umbi itu harusnya mereka ditanam ya saat musim dingin karena disini tidak kita tanam kita masukkan dengan kulkas mereka harus merasa mereka ditanam jadi harus gelap ada yang pakai krosek hitam juga kadang gitu ya tapi karena kita ini saya menyesuaikan biasanya mungkin nggak bisa pakai kulkas hanya untuk cold treatment saja saya akan memberikan tips kalau nggak bisa menghindarkan terima kasih